Intro Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini aku masih di Sukabumi bersama Pak Kris dari SKP Indonesia Jadi tadi sedikit cerita Pak Kris Bahwa katanya ada guru honorer yang anaknya putus sekolah Luar biasa Kok me merinding? Seorang guru tapi anaknya harus putus sekolah Ada di Sukabumi dan akan kita datang sekarang Duh sangat memperhatinkan sekali Udah menjadi guru honorer tetapi Anaknya pun dikarenakan faktor biaya Mengharuskan anak, dua anaknya putus sekolah Dengan terpaksa Dia harus menjadi pedagang asongan di bis Menjual permen untuk menghidupi keluarganya Sang guru itu Karena kemarin covid, sekolah tutup dan tidak ada penghasilan Akhirnya dia harus jadi pedagang asongan permen di bis Aduh aku langsung Langsung nyesek duluan denger ceritanya Terus ditambah istri dari guru honorer ini Pergi Pergi Dikarenakan Karena kan suaminya faktor ekonomi Karena gaji guru honorer tidak seperti apa yang dia bayangkan Oke jadi kita langsung aja datengin ke lokasi Bismillah Kita niatnya baik dan semoga nanti kita bisa bantu juga pendonasi ya Pak ya Karena ini kondisinya sangat memperhatinkan Kenapa enggak kita gotong doyong yuk Untuk bantu saudara kita yang lagi membutuhkan bantuan kita Yuk Salam Oke guys kita udah sampai Yuk kita langsung Jadi ini mohon maaf udah malem Gelap Karena kita juga supaya mempersikat waktu untuk ketemu sih Masih kuat Masih Luar biasa Enggak tahu energinya itu kan ya Luar biasa sekali Luar biasa Luar biasa ya itu kenapa kita angkat karena dia berprestasi sekolah-sekolah itu banyak mendapatkan penghargaan kan dia sebetulnya ngajarnya ngajar jua orang-raga bela diri di sekolah-sekolah itu jembat kabupaten kapal pedisi dia mendapatkan karena dia seburus silat karena sekarang ekstra kulikuler itu tidak ada kan padahal dia sebenarnya sangat berjalan bersekolah-sekolah setiap muridnya itu punya prestasi semua dibilang pencah silat bahwa sekemarin itu ya itu tidak ada kata-kata apa ya nggak ada ya nggak ada ya harus ke jalan harus jualan sebang kita alhamdulillah kita support sedikit-sedikit guru honorer yang banting setir jadi pedagang ngasongan guru honorer yang saya pos dan dia sebenarnya guru yang berprestasi banyak anak buahnya berprestasi kita seolah-seolah ya dan ini penghargaannya penghargaan-penghargaan dari ini dari dari pemerintah di pemerintah tetapi ketika COVID-19 kemarin terpaksa harus jadi pedagang ngasongan untuk menghidupi dan anaknya putus sekolah berapa panjang putus sekolah bayangkan anak guru honorer harus putus sekolah enggak usah dibawas lagi silahkan ngobrol aja jadi singkat cerita Bapak sudah mulai tidak bekerja kapan Pak? dari mulai COVID-19 2 tahun berarti? 2 tahun lebih dari sekarang hampir 2 tahun oke nah terus penghasilan Bapak menjadi guru honorer pada bulan itu berapa? kalau jadi guru honor alhamdulillah istilahnya karena megang bukan satu sekolah aja gitu ya jadi maksimal itu 5 jutaan tapi kesekarang ketika turun ke jalan itu penghasilan bukan ada penghasilan lagi ya bahkan susah lah dibilangnya juga gitu dari satu sekolah Bapak dapat berapa? 125 per bulan? bukan per bulan itu kalau per bulannya berarti 500 ribu satu sekolah 500 ribu satu sekolah jadi Bapak pegang selama ini berapa sekolah? 10 sekolah 10 sekolah? iya jadi kadang-kadang satu hari itu dua sekolah satu hari dua sekolah? iya oke aduh aku memang merinding satu bulan dapat 500 ribu dari satu sekolah dan Bapaknya harus bekerja dan ngejar target target sampai harus 10 sekolah itu pun menghasilannya 5 juta rupiah iya itu dipotong dengan OJ karena jaraknya tentu jauh OJ juga kadang-kadang 50 ribu kadang 60 ribu pulang pergi jadi kan dulu belum punya motor ini motor dikasih? dikasih sama beliau yang kemarin alhamdulillah jadi sekarang alhamdulillah juga ada kebantu-bantu buat mojek juga gitu oke nah jadi singkat cerita Bapak punya anak dua? empat oh empat terus dua udah lulus? putus sekolah waktu pandemik itu putus sekolah dua-duanya? iya yang dua lagi? yang dua lagi masih sekolah yang satu SMP yang satu SD jadi yang dua ini kelas berapa? yang satu SMP kelas dua yang satu kelas satu SD yang putus? yang putus itu SMA sama SMP oh SMA sama SMP karena pengeluaran ini besar ya Pak? iya yang putus itu kenapa Pak? kan itu banyak bayaran juga kadang-kadang dibully kan baju itu ganti-ganti kan ya satu minggu jadi kadang-kadang tidak punya olahraga dan batik itu kadang-kadang di sekolah itu dibully jadi anak gak mau sekolah gitu karena merasa malu kadang-kadang kan gak dikasih jajan juga disini juga harus jalan kaki karena waktu itu jualan hanya pendapatan Rp10.000 kadang Rp20.000 gitu untuk beli beras satu liter dan ikannya kadang-kadang gak ada ikan digoreng aja gitu jadi anak-anak gimana lah susah gitu untuk mengatur keuangan gitu apalagi sebelum kejalan juga kan nganggur disitu 6 bulan nganggur di warung juga kan numpuk hutang gak dikasih ngutang cari jalan solusinya gimana untuk cari penghasilan ikut sama teman jualan ya Alhamdulillah walaupun Rp10.000-Rp20.000 yang penting ada pemasukan gitu jualan asongan dan jualan asongan juga harus beranggung dulu karena akan terjadi terlalu mudah masuk ke lokasi itu kan ada premannya kadang-kadang dikompas dipalak sama anak-anak juga gitu kadang-kadang jualan diambil gitu belum kita larisan udah diambil sama preman dulu gitu itu sering terjadi gitu padahal jadi seorang guru silah dan sekarang mereka udah gak berani gak ada tahu makanya itu kemarin juga pernah ngeluh ya mengapa pemerintah kadang-kadang waktu ada pandemik gak pernah membantu ada bantuan seperti sembako itu kan kalau di sini mah tetangga kebagian kan kalau saya mah gak kebagian gitu gak tahu saya tanya sama RT juga saya juga kan korban pandemi apalagi penghasilan gak ada penghasilan kadang di sini ada singkong makan juga pakai singkong sebelum kerja gitu sama tetangga minta singkong kadang-kadang pepaya gitu tapi kata RT ya udah udah dikasih itunya apa namanya foto kopi kaka sama KTP ini cuma pemerintah aja gitu ya saya terima aja gitu mungkin bukan milik diri saya gitu apanya kemarin anak putus itu untuk cari kerja gitu karena lihat kondisi orang tua seperti ini mungkin makan juga susah apalagi kan adek masih kecil ya butuh kadang-kadang butuh jajan gitu ya kadang-kadang jajan juga lihat dari tetangga juga saya kadang-kadang giris ya keluar air mata yang lain jajan ada tukang ini minta uang gak ada anak dimanain dia anak kecil itu kan susah ya makannya udah diambil harus dibayar padang-kadang juga dikasar pak kalau gak punya uang jangan dikeluarin anaknya diam aja di rumah di kuru sampai ngeluar air mata sering terjadi seperti itu tapi pak sebagai guru honore kan bapak terdaftar ya buat di sekolah kan ada gak dari sekolah gitu kan kalau sekarang sekolah tidak apa tapi ada lah bantuan dari sekolah pernah pihak ke sekolah datang cuma ngasih satu sekolah itu ada kebijakan cuma satu sekolah diantar sekolah ngasih 400 ribu bagai ucapan terima kasih terima kasih sekali dong sekali aja pendapatan kemarin sekarang jualan itu berapa? 20 ribu 20 ribu 10 ribu sudah sama modal itu? iya sama bukan itu mah hasilnya kalau sama modalnya karena 40 ribu karena kita juga ngambil lagi dari pabrik nyenteng kalau kata itu menyenteng ngambil dari pengebual gitu kan gak punya modal gitu datang kesana cuma ke TP saya mau jualan jadi baru dikasih barang dadangan masih ngajar gak sekarang? sekarang di sekolah belum belum mengajar ya kalau misalnya untuk dipadepokan ya jalan gitu nah terus anak bapak yang dua sekarang yang kecil-kecil dimana? yang kecil barusan sama kakaknya yang ini yang pengais bumsu ada disini yang kakaknya cari kerja dari kemarin dulu sebelum pulang sebetulnya ini ada tanda tanya ya susah dihubungi sesuai dikontek gitu cari sama teman-temannya yang putus sekolah itu? iya nyari kerja? laki-laki perempuan semua juga perempuan semua perempuan iya jadi yang putus sekolah itu nyari kerja pak? nyari kerja sampai sekarang belum pulang gitu makanya saya benar iya pak sendirian diajak sama temannya kemarin juga dan tadi saya nyusul sama teman-temannya gak ketemu gitu gak tau kan kontekannya gak bawa hp sesuai komunikasi sampai sekarang gitu saya minta kepada Allah aja mudah-mudahan anak saya cepat kembali walaupun gimana gitu gak tega gitu apa dia disana enak atau gimana atau bisa tidur gimana gitu kepikiran ya pak? iya kepikiran sampai sekarang istri yang mana? istri udah 7 tahun dia meninggalkan anak dan suami dia nikah lagi karena posisi kondisi perekonomian kecil sehingga ditinggal sama istri saya kerja juga di sekolah bawa anak yang usia 6 bulan itu anak pun diurus sama kepala sekolah saya ngajar anak kadang-kadang dititipan sama kepala sekolah waktu usia 6 bulan yang kecil kemana kamu makan? yang kecil sama kakaknya di bawah tadi itu ke rumah waknya pernah sampai gak makan pak? pernah 3 hari belum makan pernah untuk anak-anaknya cari pepaya kita bikin pepaya di sayur aja minta sama tetangga gak pake nasi? gak pake nasi selama 3 hari juga pernah makan singkong aja? singkong pernah itu juga dikasih sama tetangga yang sebelah sini waktu itu 3 hari makan singkong direbus pernah pakai garam pernah minyak juga harus dibeli pernah ngeluh gak pak sama kehidupan bapak saat ini? kok hidup saya kayak gini banget? gak ngeluh Allah akan memberikan suatu jalan kemudian hari yang penting kita ini sabar dan punya tanggung jawab yang penting ketika anak didik menjadi anak-anak yang diharapkan oleh bangsa itu betul kenyataan itulah harapan harusnya katanya pak anak didik bapak itu banyak yang berprestasi prestasi tingkat cibadak kabupaten bahkan jawa barat piala-piala itu tingkat jawa barat kabupaten itu ada di sekolah sekolah SD bahkan SMA juga yang diajar pernah ada di ganisa nah setelah bapak keluar dari sekolah itu pernah gak ada anak didik bapak yang udah sukses dapet penghargaan datang kesini? Alhamdulillah kemarin ada satu orang datang kesini yang waktu dia kerja ke sini ngasih uang ada uang ini 300 ribu Alhamdulillah juga apa karena mereka ingin balas budi tapi sampai sekarang belum bisa sering ketemu murid pak ketemu murid-murid dan siswa apalagi sama guru itu kadang-kadang guru sering bertanya Pak Herman kok jadi begini? iya karena apa mungkin nasib harus begini yang keduanya untuk daripada nganggur lebih baik beginilah walaupun sedikit ada malu ada kesan dan desain untuk menyamai terhadap kepala sekolah dan guru ketika kita bertemu di jalan apalagi sampai jualan terus murid-murid juga bertanya Pak Herman sekarang jualan langsung kan kenapa itu gak ngajar lagi karena sekolahnya masih Covid belum bisa ngajar lagi anak-anak sering bertanya di jalan juga jadi istri bapak sampai detik ini belum pernah komunikasi sama bapak untuk menanyakan anak-anaknya? belum komunikasi karena apa? karena mungkin keegoisan seorang ibu karena untuk mengajar sesuatu mungkin impian ingin kaya mungkin ya mengharapkan dari suami yang baru jadi untuk anak-anak dibiarkan disini dan yang paling ini kan dulu punya PKH saya ingin bertanya kepada pemerintah itu PKH itu untuk anak saya atau untuk istri yang dikasih sama suaminya sekarang karena dulu punya PKH gitu tapi yang nambilnya itu padahal mantan istri saya dikasih sama suaminya setelah anak bapak putus sekolah nantinya kedepannya gimana apa rencananya? saya cina cita hanya dua orang lagi ini mudah-mudahan menjar target karena yang satu pengen jadi polisi yang satu jadi dokter cuman harapan saya ketika Allah merubah suatu nasib manusia pun payah pun kan ya Allah maka gitu ini harapan anak-anak ini harus tercapai Insya Allah semaksimal mungkin akan berjuang semampunya dengan kemampuan yang ada tetap cita-cita dari dulu sampai sekarang ingin mengembangkan dan sekaligus melestarikan seni budaya dan sekaligus harus menjadi anak-anak yang berprestasi sehingga diangkat oleh pemerintah Pak A ini anak-anak bangsa kita ini pantas mendapatkan suatu piagam-piagam yang harus istilahnya diakil oleh negara pemerintah terus anak bapak yang putus sekolah nggak ambil paket saya aja Pak? kan itu harus ada biaya lagi katanya paket itu harus ada biaya jadi kemarin juga nanya kalau misalnya paket C SMA itu harus SMA itu harus ada biaya 1 juta jadi nggak bisa yang SMP? yang SMP juga td-nya mau paket itu harus ada biaya juga udah Pak? sama 1 juta jadi nggak bisa terkecuali ada uang baru bisa paket nanti kalau misalnya uangnya saya kasih Bapak bisa bantu urus ya Pak ya paket senyu ya? itu udah janji sama anak-anak yang kedua mau pulang suruh pulang mudah-mudahan bisa pulang segera gitu mau dimasukkan sekolah paket yang keduanya lebih baik dipabrik aja lah kerja daripada kemana-mana tapi kalau mampunya ingin sekolah lagi mereka itu mengejar apa yang diimpikan oleh mereka ternyata pun punya impian itu yang besar semoga ya amin sekarang lagi kan semua Allah memberkan anak ya Pak iya semoga diberikan kelancaran nah ini di rumah ada siapa pak anaknya? anak yang ketiga ketiga yang putus sekolah? nggak yang masih SMP kelas 2 oh SMP kelas 2 ya ini juga kemarin kan udah ngeluh ya mau keluar ini juga Pak Tanyung juga tahu artawan udah ngeluh saya laporan sama Pak Tanyung anak saya udah tidak nyaman lagi di sekolah karena dibully juga karena apa? karena bayaran kan di sekolah ada uang bangunan yang jumlahnya 850 ribu itu nggak kebayar dibully nggak mau sekolah mau dipindahin ke PGRI ternyata PGRI itu harus punya dana 3 juta katanya untuk mengurus perpindahan anak ya bingung saya juga minta solusinya kepada wartawan yang kemarin ke Pak Tanyung Alhamdulillah Pak Tanyung menyampaikan keluhan terhadap pihak sekolah akhirnya komunikasi dengan pihak sekolah akhirnya anak bisa sekolah lagi walaupun semangatnya sedikit turun di sekolah di Sel di Sel di Sel di Sel jaman sekarang Masya Allah namanya siapa? cantik banget umur berapa? 15 bentar lagi ulang tahun udah dewasa ya kenapa katanya? sekolahnya kenapa? cerita kenapa? sekolahnya kenapa? kan sekarang jarang sekolah ya dari minggu jadi gak ada temen jadi gimana ya kalau nanya ke temen kalau nanya ke temen kadang gak dikasih gitu ya tapi sekarang mulai baik kok sekolahnya oh katanya suka dibully? kadang kenapa dibullynya? gak tau salah apa? tau bahasaan kan Josima di sekolah suka diem ya gak terlalu banyak bicara gitu gak terlalu banyak tinggal lah di sekolah saking tendiamnya ya jarang ngomong gitu jadi banyak yang ngehinder gitu bayarannya gimana? pihak sekolah kan guru-guru juga selesai diimbok ya selesai diimbok ya ya karena kalau kan daring itu harus ada pertanyaan siswa juga kan nanya ternyata diimbok itu guru-guru gak bisa gak respon kenapa pak? tanya aja anak kenapa? kan kadang guru juga sibuk ya tinggal mikirin Chelsea juga banyak siswa yang lain jadi kadang direspon kadang enggak kadang-kadang tugas guru adalah mengajarkan muridnya ya yang gak tau dikasih tau yang gak merti ya dikasih pemertian gitu jadi gak ada nama guru pilih kasih sebenarnya harusnya sama rata sama anak aja anak kandung sendiri bisa ngasih kasih sayang tuh rata masa sama anak murid yang basah kasarnya digaji yang punya tanggung jawab masa dibedakan? gitu itu sangat tidak boleh dan ini aduh suara saya lagi gak enak banget sih ini saya mau jelaskan untuk stop bully dimanapun sama siapapun jangan pernah ada bully lagi ya entah sama temen sama guru sama lingkungan sekitar gak boleh mau ngapain sih kalian bully-bully mau jadi apa? gitu loh ya pak ya Chris ya banyak banget nih yang korban bully itu jadi depresi korban bully itu jadi bersikap yang malah tertekannya berlebih itu karena ucapan kalian yang tidak pantas diucapkan gitu loh masih kecil aja kalian udah bully-bully gede mau jadi apaan gitu jadi stop deh kayak gitu-gitu gak perlu jadi sebelum kalian mengucapkan sesuatu yang tidak baik bercermin dulu pantas gak saya ucapkan menyakiti perasaan orang lain apa enggak nih gitu jadi kalau misalnya ada pembuli yang lagi kita bisa lapor juga ya kita bisa usut juga karena ada pasalnya mau anak kecil di bawah umur mau siapapun itu ingat semua ada pasalnya mungkin siapa namanya Chelsea orang yang diem tetapi kalau nanti saya denger itu infonya dan akan menjadi viral saya akan usut semuanya ini bukan suatu ancaman tapi saya akan buktikan gitu karena saya paling gak suka orang yang membuli terhadap siapapun kita diberikan mulut untuk bicara baik kita mempunyai mulut untuk bertutur kata baik sama orang lain ketika ada masalah bicara kan baik-baik mengerti kok gak perlu dengan kekasaran gak perlu dengan kekerasan oke jadi Chelsea kalau misalnya dapat perlakuan buruk lagi dari siapapun ya dari guru dari murid sama siswa Chelsea bilang aja ya karena ya itu sangat tidak dibenarkan sedangkan guru juga kan digaji untuk mempunyai tanggung jawab mendidik anak anak didiknya ya jadi bayaran belum ada yang dibayar dari tadi berapa itu gak tahu jarang sih juga pernah bayar gak pernah bayar berapa pak itu jumlahnya yang bangunan aja 850 terus ada kartu kuning sampai sekarang belum pernah dibayar ya itu berapa gak tahu itu karu kuning CLM itu mana kalau mau pada bayar perbulan itu udah berapa bulan belum dibayar bayar dari sampai sekarang dari dulu gak ke anak oh langsung ke bapaknya karena anak nanggerti apa boleh lihat gak kartu kuning ada mana alhamdulillah belum makan baru ini baru masak ini pakai itu pakai apa terekel terekel apa terekel abon yang seribu pakai garam ya Allah ya Rabbi jadi bapak punya kursi punya buatan waktu ngajaran masih bisa di sini gak bisa sini sayang kalau jajan sehari berapa kalau dikasih kalau sekolah dikasih sama bapak 14 ribu kalau di rumah 5 ribu bisa hari kadang kalau ada suka komunikasi sama mamah jarang kemarin terakhir ke rumah mamah yang ada dimarahin kenapa kan bapak kan bapak ngantar sampai depan rumah marah-marah kan adik nginep nginep di rumah dia tahu marah-marah datang-datang katanya minta uang kan jelasnya belum kerja ya kan masih sekolah minta uang sama kamu pernah dikata-kata hewan sama ibu waktu kecil gimana lagi kan ibu yang ngelahirin kalau kita ngomong kasar juga kan nanti kita yang durhaka jadi takut dosa sebagai anak jadi pendam aja pernah waktu itu kan ibu sebelum pergi semua barang diambil sama ibu gak ada barang kesisa satupun ayam cuman pernah makan sama garam doang sama kecap itu doang paling sedih ditinggalin sama ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati